Kepolisian RI membenarkan tim Densus 88 Anti-Telor Portly menangkap seorang ustad bernama Ahmad Fadid Otbah di Darilah Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa 16 November 2021 pagi hari. Selain Ustad Farid, penyidik Densus 88 juga menangkap dua orang lainnya di Bekasi. Mereka adalah Ahmad Zain An-Najah yang diduga merupakan anggota Komisi Fatma Majulis Ulama Indonesia dan seorang ustad bernama Anul Al-Hamad. Kabag Penum Divisi Humas Fowler, Kombes Pol Ahmad Ramdan membenarkan informasi tersebut. Ketiganya ditangkap oleh tim Densus 88 pada Selasa pagi tadi. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi tim Densus 88 Anti-Telor Portly. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Presetio mengaku belum mengetahui informasi penangkapan terduga teroris oleh tim Densus 88 Anti-Telor Portly. Namun biasanya, penangkapan terduga teroris berdasarkan pengembangan dari penyidik Densus 88. Namun demikian, pihaknya masih belum mendapatkan data dari tim Densus 88. Sebaliknya, belum diketahui kronologi penangkapan tersebut. Terima kasih telah menonton!